Jadi, dalam konteks kita hidup bernegara, Ustadz Yahya Waloni ini berbahaya, bukan bagi agama Kristen, bukan. Kita justru merasa, ya, sebenarnya pandangan ini tidak kurang elok. Kita merasa bahwa satu noda itu, itu sudah tidak lagi menjadi noda kekristianan. Karena dimanapun dia hadir, dia pasti akan mengibatkan kerusakan dan hal-hal buruk. Kita lihat saja buah-buahnya, apa yang ia lakukan. Memang salah persepsi ini, itu berakar jauh ke sejarah antara kekristianan dan Islam. Dan ketika umat beragama tidak memiliki cukup pandangan tentang agama lain, dari institusi-institusi yang sah dan orang-orang yang punya kapasitas, ada potensi kita dibohongi, apalagi ketika suasana hidup sosial kita, di mana menguatnya sentimen-sentimen identitas, sentimen-sentimen keagamaan, seolah-olah orang yang bisa melecehkan agama lain, itu kita anggap pahlawan. Ini cara beragama yang sama sekali tidak sehat. Bagi kami kekristianan tentu saja yang terutama. Kalau dia mengatakan bahwa semua ilmu pengetahuannya itu menunjukkan bahwa ia mencapai hidayah, saya kira terbalik. Bagi kita orang kristian, iblis itu pintarnya luar biasa. Iblis itu malaikat dulu. Jadi dia punya pengetahuan yang luar biasa, bahkan Tuhan mau dia cobain. Jadi semua yang ia ungkapkan itu, bukan menunjukkan bahwa dia, dia paham agamanya. Dia mungkin tahu, tapi dia kurang paham. Dia tidak menjadikan agamanya itu menjadi energi memperbaiki kehidupan bersama. Tapi dia memanfaatkan itu menjadi alat memuaskan kebutuhan-kebutuhannya. Karena itu soal dia klaimnya bahwa dia tahu, justru terbalik dengan apa yang diketahui. Kalau melihat beberapa dokumen di informasi-informasi yang bisa kita konformasi pada beberapa pihak yang cukup dekat dengan Ustadz Yahya Waloni dan kita pun dari daerah ini, kita punya banyak informasi, orang yang kenal dengan dia dan seterusnya. Dia anggota dulu desertir TNI yang kalau satu prajurit itu kan berarti rekrutmennya dari pendidikan yang pendidikan dasar. SMP misalnya, setelah itu ya, dia menjalani pendidikan terus sampai, tapi dia tidak pernah jadi rektor, itu informasi yang kita miliki. Dia mengklaim Universitas Kristen di Papua itu, ternyata baru dia mengundurkan diri, padahal baru lahir satu tahun setelah itu. Jadi semua kebohongan-kebohongannya. Mungkin dia memiliki beberapa pengetahuan-pengetahuan tentang kekristianan. Itu bisa diakses di mana saja pengetahuan yang ia miliki. Tapi saya jamin, ia berdebat dengan pendeta yang punya kemampuan normal saja, pasti dia kalah berdebat. Dia hanya berani keluar-keluar di media sosial yang tidak bisa dikonfirmasi langsung. Saya bukan hanya mau, saya bisa mengalahkannya hanya dalam tiga dalil. Itu kalau mengikuti kesombongannya. Arogansinya? Iya, arogansinya. Mulut besar kan kita punya pepatah tradisional. Tung kosong bunyinya nyari. Itu menunjukkan bahwa ya, ia sendiri tidak bisa memanage hidupnya. Bagaimana dia mau memanage umat. Saya memiliki banyak hubungan dengan teman-teman pemuka agama Islam lain. Lalu kita bisa melihat di media sosial, banyak saudara-saudara pemuka Muslim itu tidak setuju dengan cara dakwannya dan materi dakwannya Yahya Waloni. Oleh karena itu ya barangkali bisa bisa kita duga saya sebagai orang Kristen menduga Yahya Waloni itu akan cukup meresahkan juga bagi saudara-saudara Muslim. Jadi tidak akan karena itu bagi kekristianan tidak tidak terlalu perlu direspon. Jadi tiga dalil? Tiga ronde berarti? Dalam tiga ronde saya kaokan Yahya Waloni. Kalau dia sombongnya begitu. Pesan terakhir untuk Yahya Waloni? Pesan terakhir untuk Yahya Waloni kalau Anda merasa mendapat hidayah harusnya hidayah itu nampak dalam karaktermu. Semoga kita sebagai orang Kristen mendoakan malah berharap harusnya ketika berpindah agama menjadi lebih baik janganlah menjadi lebih buruk sebab bagaimanapun kita sebagai orang yang satu daerah duduknya satu agama berharap sesama itu mendapat pencerahan mendapat yang lebih baik dalam hidupnya. Nah dengan kondisinya ini justru kita merasa hidupnya menjadi lebih buruk karena karakternya tidak menjadi lebih baik. Jadi kita berharap Yahya Waloni menjadilah seorang mu'alaf yang baik yang berdampak baik untuk umat muslim tidak membawa umat muslim dalam satu peta konflik baru. Dan peta konflik ini justru akan menjadi bahaya bagi bangsa dan negara kita. Saya kira itu.